dan gimana kabar Rifteng kalian apakah ada perkembangan atau kemunduran nih ya lama banget ya enggak live ya kemungkinan udah semingguan sih nah pada live kali ini saya akan membahas tentang coral dan anemon yang bleaching kenapa ya kira-kira dan gimana sih cara menanganinya teman-teman gimana adakah yang punya pengalaman tentang coral atau anemon yang bleaching kebetulan di sini saya akan langsung praktik ya di sini saya ada kasus anemonnya itu bleaching teman-teman ya warnanya sebelumnya itu merah agak kepingan gitu nah sekarang warnanya udah mudah jadi kayak putih Hai Nah kita bahas dulu basicnya ya anemon dan coral ya mereka itu sebenarnya tergolong ini ya tumbuhannya bukan tumbuhan tapi dia tuh kayak sejenis hewan itu ya tapi dia juga butuh fotositesis terutama untuk si anemon ya Nah kalau misalkan ada anemon yang bleaching itu kemungkinan ada dua ya yang pertama lampu tidak memadai atau kurang kurang maksimal ya misalkan pakai lampu yang cenderung putih lampu kandila dan sebagainya itu yang kebanyakan terjadi gitu kemudian kedua itu enggak pernah dikasih nutrisi enggak pernah ganti air misalkan kemudian juga enggak pernah kasih makan itu yang menyebabkan anemon bleaching ya teman-teman ya udah koral juga sama-sama kalau koral itu juga dia butuh cahaya teman-teman ya cahayanya bukan asal cahaya kalau cahaya cuma dari cahaya lampu ya mati teman-teman ya jadi butuh cahaya yang memadai untuk dia berfotositesis misalkan lampu patekan lampu DIY yang disesuaikan sama kapasitas sih atau kebutuhan sih anemon atau koral-koralnya itu ya itu nah kebanyakan teman-teman tuh anemonnya sama kolonya juga bleaching padahal banget udah bagus nah itu ada kemungkinannya selanjutnya yaitu terlalu dekat sama lampu ya atau over kapasitas lampunya jadi itu yang menyebabkan koral atau anemonnya akan semakin bleaching nanti akan kita praktikan gimana penanganannya ya di belakang sini juga ada beberapa koral sih teman-teman ya ada beberapa koral yang mau saya spillkan ada dikit sih tinggal beberapa sih koralnya ya Nah ini aku aku lihatkan langsung contoh anemonnya bleaching teman-teman ya nih ini ada kasus di sini anemon yang bleaching ini dihuni sama si balung ya balung hybrid ini sebelumnya sakit ya sebelumnya sakit cuma apa ya ekornya sama sirip-siripnya itu ya habis teman-teman ya tapi ini saya rawat di sini kasih makan tiap hari tapi akhirnya sekarang udah sembuh sirip-siripnya kemudian di ekor-ekornya udah udah sembuh teman-teman udah enggak jiribis-jiribis atau kayak apa ya kayak rontok gitu sekarang udah normal kembali alhamdulillah makannya udah lah juga kalau ikan itu mudah banget teman-teman menyembuhinya ya asalkan dia mau makan nah ini yang mau kita bahas tuh anemonnya ini ini dulu warnanya pink ya teman-teman ya warnanya pink agak kemerah-merah gitu sekarang udah jadi putih nih nih ya wah lampunya lampunya juga putih sih nih warnanya sekarang jadi putih guys ini anemonnya ini ya ini bleaching teman-teman ya kenapa ya karena ini memang lampunya enggak memadai teman-teman ya untuk anemon kurang nah ini coba kita lihat ini lampunya pakai ala-ala asal teman-teman ya lampunya pakai kandila jadi ini enggak sesuai banget teman-teman apalagi kalau misalkan pakai ini untuk koral waduh dijamin bleaching cepet teman-teman ya tapi ini mudah kalau anemon tuh udah teman-teman ya kita cukup nanti pindahkan ke akuarium yang pakai lampu yang udah memadai bukan lampu kandila kayak gini teman-teman ya nggak rekom ini anemonnya udah bleaching semua ini ya di sini juga ada anemon besar nih 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 anemonya juga gede di sini ini juga bisa bleaching ini kemungkinan ini ini ya karena lampunya cuma di sana dan lampunya juga pakai lampu kandila cuma kandila gantung gitu ya jadi nggak sesuai teman-teman ya ini ikannya juga udah sembuh sih ini juga sama teman-teman ini sakit dulu ini sekarang udah sembuh semua ekornya udah memulih ya pulih kalau anemon sorry maksudnya koral ya karang anemon khususnya kalau karang anemon itu juga sama teman-teman penanganannya mudah kalau koral asalkan lampunya udah memadai kemudian airnya rutin kita cek kita ganti misalkan dua minggu sekali itu udah cukup nanti warnanya bisa kembali normal disini aku lampu ngandalkan dari spektra X151 ya ditambah lagi lampu yang DIY DIY-nya satu yang DIY-nya bisa lampu lubat kalau nggak salah tapi domino dia dia membantu pewarnaan korangnya agar agar nggak terlalu putih ya karena untuk lampu ini yang spektra X150 itu terjerung kayak warnanya putih tapi untuk eh hasilnya itu bagus teman-teman ya jadi meskipun nggak nggak pakai lensa itu warnanya udah jelas ini nggak pakai lensa ya ini SPS jadi kalau lampu spektra ini cocok banget untuk SPS teman-teman ya lampu spektra X150 cocok banget ini dulu rencananya saya tak jual sekarang enggak jadi wes karena sekarang enggak buat ini pelihara SPS hahaha ini SPSnya ada 12345 sisa lima ya Hai nah karang anemon di ini yang sering terjadi ya blitzingnya itu karang anemon biasanya karang anemon sering blitzing dan juga sering kena bronjeli teman-teman ya tips untuk biar enggak kena atau enggak sering terjadi bronjeli itu arusnya dikasih arus yang sedang ya kenceng tapi enggak kalau kenceng banget jadi stabil ya tentunya bukan berubah-ubah gitu stabil kalau misalkan dikasih arus DC malah bagus ya kalau kira-kira gitu jadi gitu biar nggak mudah nabble bronjeli ya kemudian ya kalau misalkan kalian rutin ganti air malah bagus dan lebih sekali cukup ini sini ada 24k ya yang ini depan udah laku bisa satu sih 124k belakang sama ini dragonsul bisa satu-satu dua jadi untuk karang anemonnya sehat dua temen-temen ya untuk ikhtan ini udah laku temen-temen udah punya ada yang punya belakang itu apa ada yang tahu enggak belakangnya si karang anemon itu apa dia panjang-panjang juga ya tapi bukan karang anemon guys itu bukan karang anemon ya tepannya hanya sebentar lagi tak enggak jawab temen-temen ya aku mau menjelaskan dulu kalau koral misalkan kena kena warna bleaching itu itu mudah temen-temen ya kita cuma perlu menyesuaikan lampu aja lampunya udah sudah oke kita lihat nanti tuh nutrisinya kalau misalkan teman-teman enggak punya tes kit ya udah dirutinkan nanti air aja udah cukup jangan lupa kasih makan temen-temen ya ini nanti sekalian tak praktikan kasih makan koral aja deh ya kemarin sih aku ini temen-temen ya recommendednya aku lebih jadi cinta ke si umami sih ya dia itu masih pengurah umami ya murah tapi koralku itu doyan banget gitu loh koralnya doyan dan juga lebih seger jamur temen-temen ya pakai umami koralnya lebih gondrong-gondrong terus jamurku juga seneng doyan banget jamurnya di belakang tuh ya korak jamur-jamur tuh doyan banget makan umami ikan juga doyan kalau untuk Blexi saya skip dulu temen-temen ya mungkin ya mungkin apakah Blexi saya itu udah kerdeluarsa atau gimana tapi ini baru lho baru tak buka kok ini ini dari Blexi baru tak buka ini tapi kenapa baunya sangat penyengat sekali kalau yang satunya koral lebih gelap ya ini juga recommended sih yang koral lebih ini juga recommended tapi memang harganya lebih mahal temen-temen ya kalau yang umami ini udah dari sepil sih sama yang jualan ya umami ini harganya 100.000 temen-temen ya kalian bisa eh cari di toko hijau atau toko oranye tapi kayaknya di toko hijau aja deh orang ngejualnya ya ini produknya orang malang tapi ini aku suka ini ya karena koralku lebih sehat lebih gemuk pakai ini doyan teman-teman koralku pakai ini coba deh murah ini ini berapa gram ya ini pokoknya ini kompleks juga isinya dan koralnya lebih enak di lihat sih menurutku ya ini ya itu belakang itu namanya siwalan temen-temen ya tapi aku memang baru kali ini lihat siwalan bisa sampai gondrong panjang-panjang gitu lihat tuh siwalannya gondrong-gondrong kayak karanganemon loh ya itu siwalannya kayak karanganemon panjang-panjang tetakalnya ya biasanya kan kalau siwalan tuh pendek-pendek temen-temen ya ini belakangnya ini sebelahnya ini 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 ada siwalan siwalannya tapi enggak sehat ini temen-temen ya ini ada siwalan orang enggak sehat tapi itu kayak gitu harusnya siwalannya kalau ini karangkuku guys karangkuku ini kayaknya minta dibersihkan ya kacanya ya ini karangkuku ini karangkuku juga karangkukunya yang hijau ungu ya temen-temen ya ini juga karangkuku karangkuku ini ada jamur rodaktis apa lupa namanya aku tapi cakep banget ini terhadap sadisnya ini karangkuku juga sebelahnya siwalan tuh gondrong-gondrong ya habis kasih makan tambah gondrong oke aku lihat pertanyaan dari teman-teman Kak Trimulyana FOTeng jika dikasih cacing kokor sama kima dimakan ikan jenis angel atau kepe enggak ya ada kepe dan jenis angel yang ini ya yang usil ke kima um jangan um jangan kasih kima mending ya biar aman hehehe Mending kalau FF fokus ke FF wajah nggak usah kima karena kima nanti bisa ditotolin pokoknya ya meskikan rift ada Nemo Platinum Nemonya habis om yang ada cuma Nemo balong hybrid ini minta makan ya tak harus makan dulu guys kalau ini aku kormnya cuman naturalis ya full naturalis cuma pakai cahito aseman sama angguran ya jadi nggak ada skimmernya nih full naturalis lama ya udah lebar ini peletnya salah salah peletnya harusnya pakai yang ini kalau aku yang untuk ikan besar-besar akhirnya itu aku pakai ini sih pakai ocean nutrition ya hai 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 lah banget temen-temen Oh iya ikannya tuh lah banget kalau misalkan pakai insya-nutrition ini kita bersihkan dulu ya pacarnya tidak bersihkan guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita lalu kita perhatikan pindah si anemon yang bleaching tadi itu kita pindah kesini ya temennya karena di sini lampunya udah memadai jadi biar bleachingnya itu sembuh kalau anemon saya sarankan kalau misalkan pindah aku angin itu kalian kasih box temennya kasih box biar dia nggak pindah-pindah karena misalkan yang tidak dikasih box pindah-pindah ke giling webmaker mati namanya bukannya sembuh malam hati bentar ya guys aku bersih-bersih dulu ini rasanya biar makin jelas ini tadi direkam nggak jelas ini kabarnya apa ya selamat menikmati sebenarnya capek sih tadi ini sebenarnya capek ya aku dari Malang nih guys baru pulang ya dari Malang sampai sini jam 7 langsung persiapan live ini capek sih makapalah jamur saya kok gak mau mekar lagi ya om jamurnya gak mau mekar tuh ada beberapa kemungkinan sih umiestingnya perawatannya kayak gimana rutin ganti air kah lampunya terus gimana lampunya terutama lampu ya guys kalau masalah koran tuh cenderung ke lampu ini masih kotor lampunya kayak gimana durasinya berapa jam lampunya masih laper treatmentnya apa aja om kalau aneh mebleaching baru masuk ya itu ntar lagi aku praktikan ya tak matikan dulu webmaker sama kompas kalian biar lebih tenang gitu sih tak matikan dulu ya om hmm mana sih linkanya tuh matikan dulu webmaker nya kemudian kita pindah anemon nya ya ke tempat ini oke udah cukup ini ya webmaker udah mati sekarang kita pindah anemon nya ini anemon nya eh sorry sorry ini ya anemon nya bleaching tadi jangan lupa teman teman kalau misalnya pindah ya pokoknya biar aman lebih sakti anemon tuh lebih baik dikasih box kayak gini biar gak lari-lari ya ini kebetulan box nya udah tak kita siapkan sih box ini aja dipindah kesana ini juga sama ini sebelumnya anemon ini di bawah ya anemon yang gede ini ini memang karpet icu warnanya sekarang agak bleaching sih karena lampunya gak ada disini ini punya orang tapi lampunya gak tak kasih belum tak kasih sih lampunya kita urus dulu yang ini ya yang bleaching ini kita praktikan langsung ke aku harung sana ya yang atas saja deh yang bawah ini biar dihuni sama si nemu itu ada nemu nya soalnya kasihan kalau misalkan kita pindah cukup pindah yang ini aja pakai box yang ini oke kita praktikan ya teman teman ya kita ambil box nya eh si anemon nya yang ikut nempel juga tuh ini box DIY teman teman ya box nya ini gawet dewir gawetan dewir dari tempatnya ballpoint snowman biasanya ini ada kelomang nya ya dua ekor kelomang nya kita ambil dulu biar nanti gak ganggu si anemon kuatirnya nanti anemon nya ditotolin sama si kelomang nya om gimana ini kita ambil dulu ya si kelomang nya kelomang kaki biru ini kecil-kecil ini ini ada dua ekor ini satu satunya mana ini ya kecil banget sih untuk kelomang nya ini lihat ini kelomang nya kecil banget ada dua tapi ini aku suka ya kelomang itu sukanya dia itu sangat bersih membersihkan lumut terutama biopsis teman-teman yang kasus punya aquarium yang terserang biopsis pakai kelomang saja saran aku pakai kecil-kecil gini ya biarpun dia numpang-numpang ke koral itu aman gak roboh untuk koralnya yang kita cemplungkan lagi untuk kelomang kaki birunya ya rajin banget ini musung kecil itu rajin banget bersih-bersihnya oke sekarang kita pindahkan box aklimasinya buat si anemon ya terpenuhnya gampang banget teman-teman ya yang semula teman-teman pakainya lampu kayak gini itu jamin pasti langsung bleaching ya untuk koral sama anemon nya ini gak rakem banget untuk yang pakai lampu kayak gini untuk koral atau anemon makanya kita pindah ke lampu yang ya yang paling gak itu sesuai kayak gini lah ya minimal kayak gini lah diy minimal ya jangan pakai lampu yang kayak itu tadi kayak sebelah ya lampu apa tuh lampu spek spek lampu kandila 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 kandilaan itu ya kandila cuma berapa watt 5 watt kalau gak salah nah tentunya kayak gini teman-teman ya taruh di aquarium yang pakai lampu seng genah gitu loh lampunya oke airnya juga oke teman-teman ya wah ini ada yang jatuh ini ini frag base nya untuk koral frag rakan ya itu ada sun flower kemarin datangnya banyak sebenarnya ya tapi gak ada banyak apa banyak yang mati teman-teman ya pengirimannya soalnya 2 hari gak tau ini diganti apa enggak aku gak tau karena aku memang gak orangnya itu gak pernah tanya apakah diganti apa gimana ini om gitu enggak aku kegaru teman-teman ya soalnya ini 2 kali ini sih 2 kali ini aku dapat koral kiriman tuh barangnya gak beres sampai sini mati banyak yang mati gitu ya sementara kalau saya jualan saya ya selalu kasih kasih apa namanya garansi ya kalau mati kembalikan uangnya kemarin aku kan order duncan duncannya metalik terus apa lagi banyak kemarin pokoknya banyak yang mati teman-teman duncannya mati oke kita sekarang ambil apa namanya anemonnya ya kita sediakan cepuk dulu mana guys ini saya taruh sini aja untuk anemonnya ya terakhirnya untuk anemon tuh kayak gini pokoknya jangan dikasih lampu ala-ala rek maneman ya ini anemonnya padahal anemon merah loh ini jagung merah ya jagung merah ini lumayan mahal kita ambil teman-teman ya kita ambil ini kita angkat anemonnya pelan-pelan teman-teman ya ngambilnya pelan-pelan rek pojol langsung dicongkel-congkel stress tambah mati nanti nih ini lainnya harusnya pink ini kan kelihatan pink ya tapi kalau makar dia jadi putih dia jadi dia itu bleachingnya parah sih tapi ini udah agak mendingan masih ya oke udah kita ambil langsung kita pindahkan ke aquarium yang sebelah ya yang pakai lampu bukenah ini ada obatnya ada teman-teman ya oh yes sebelumnya biar dia enggak stress kita kasih obat dulu teman-teman ya obatnya apa ini tak kasih tahu sebenarnya enggak kasih obat enggak apa-apa enggak menghindari aja nah ini karena dulu itu sempat tak belah teman-teman ya anemon ini sempat tak belah jadi sempat sakit nah biar enggak sakit kita kasih ini lagi betadine ya satu tetes aja terus baru kita kasih obat yang lain aku ada obatnya lagi ya untuk mengembalikan warna coral sama si anemon bisa sebentar sebentar ini kok aku teman sih oh bisa koral juga bisa ya koral juga bisa pakai ini kayak betadine biar dia enggak stress aman ini betadine itu aman untuk koral dan air agar mulai kita ya teman-teman ya aman guys oke kalau sudah gas betadine sebenarnya ada obatnya ini ya pakai yang ini teman-teman ini untuk obat coral teman-teman ya coral recover ini untuk coral sama anemon bisa betadine cukup bagus yang penting terpengar itu di air udah cukup ya air sama lampu teman-teman ini disesuaikan yang bagus cahayanya mencukupi coral udah nanti bisa recover sendiri ini bisa taruh sini ya biarkan dia itu nyari tempat sendiri jangan di tepak-tepak nol gitu ya kan biasanya teman-teman ada tuh yang di sesuai-sesuai nol dikare-kare penuh sama keinginan kalian nanti kalau misalnya dia gak sesuai gak 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 nyaman disitu pasti anemon itu masih pintar khususnya si jagung ini sih nah kalau kayak gini gak apa-apa sih langsung kita kasih obat yang ini coral cover ya kita kocok-kocok dulu baru kita wow ini keras banget ya kita langsung direct ke aquarium ini aman ya teman-teman ya ripsyf masih pun ada ikan ada coral aman ini kita kasih beberapa tetes aja coral covernya ke anemon atau ke coral satunya langsung ke aquarium juga gak masalah aman ripsyf ini ini produknya brickwell ya brickwell aquatic satunya lagi ada untuk fish recovery jadi ini yang teman-teman misalkan ada masalah sama ikan itu velvet atau penyakit lain kayak white spot bisa pakai ini cepat banget sembuhnya oke ini langsung kita tetesin ke anemonnya ini yang namanya tadi disini oh ini gelipang-lipang teman-teman dia gak mau tapi nanti dia pasti ini kok nyari tempat yang dia nyaman entah itu mau di pojok atau tetangin atau dimana ini bisa juga ditaruh langsung ke mt kayak gini teman-teman aman untuk koral aman untuk ikan juga ini koral sbsku yang ini ini memang sbs tuh harus ada arusnya teman-teman jadi kalau misalkan dia itu kurang arus anemon tuh sorry maksudnya sbs itu masti kurang bagus makanya terus jadinya mati mati jadi karang jahe guys ini ini ada yang tau kan ini koral apa ini kalau sekilas kita lihat dari video kayak gini pasti kalian ngiranya dia itu karang anemon pasti karang anemon ini katanya bukan teman-teman ini bukan karang anemon tapi ini siwalan tapi panjang-panjang tentakonnya panjang-panjang banget siwalannya siwalan sama karang kuku itu bisa sting bukan sting maksudnya boleh bersentuhan tidak sting jadi aman karang kuku siwalan dia bersentuhan aman asalkan jangan sama karang anemon terus ini juga ada karang kuku yang oran ada 3 karang kuku yang hijau gitu sih penanganannya sama ya untuk ngorong juga sama penanganannya simple banget cukup kita sesuaikan sama lampu dan jangan lupa diganti air itu aja cukup minta lagi minta makan lagi ini sekalian aku ngasih makan korang aja korangnya tak kasih makan terutama jenis jamur-jamuran pakai umami jangan lupa korang itu butuh makan jadi kita harus ngasih makan korangnya juga pakai umami aja deh aku racikan dulu ya aku racik-racik korang foodnya korang foodnya pakai umami ini ini aku nggak pakai lensa ya nggak pakai lensa jadi warnanya kayak gitu kurang berwarna untuk korangnya kebanyakan airnya airnya kebanyakan ingat teman-teman ya pakai korang food apapun terutama B plus ya itu saya sarankan ngasih makannya seminggu sekali aja jangan sering-sering ya nanti kalau sering-sering pasti lumutnya ambrol banyak lumut guys halo mas cabin ditinggal udah setengah bulan tetap pantau aman wow setengah bulan ya om pakai yang jadi cctv ya jadi bisa dikontrol dari jauh ya bisa dilihat setengah bulan rencananya tinggal berapa bulan om cabin mau berapa bulan ditinggal itu kurang kurang sebulan lagi semoga aman om cabin kok tinggalnya lama banget sampai mau dua bulan acara apa tuh kok ditinggal lama itu picasso helmet ya om ya om masih ringgerni itu picasso helmet lebih ke gladiatornya ya gladiator om kirim sederhati lagi om sama alamatnya kayak nih momo kastrum itu wah kalau ini udah ada yang punya om ini udah punya orang ya udah laku lama ini ini ya untuk pakannya udah tak siapkan umami guys eh jatuh ini ya umami kita kasih makan korangnya lah pokoknya kasih makan seminggu sekali aja gak usah terlalu sering-sering ya sering-sering lumutmu tambah banyak apa itu direpon aja waduh gak bisa om ini udah dibayar lama dan aku disuruh merawatkan disini bahkan tiap bulan aku ada uang perawatan loh gimana ada uang perawatan uang listrik ayo gimana om kita kasih makan ya kita kasih makan koral jamurnya soalnya yang paling doyan makan itu jamurnya kalau SWS dia tuh lebih baik jangan di direct directnya pakai AB plus gak apa-apa kalau yang pakai serbuk gini jangan ya kita bersihkan dulu ini ada yang potor gak kelihatan ini ini pakai umami ya gengs pakai umami kita lihat respon dari si ikannya lagi ya Kak Arsenggani cakep bayarnya pengertian iya om saya dikasih uang listrik kemudian uang perawatan untuk ngerawatin si animonya ini bahkan saya disuruh ini disuruh nyobat renak ini kan udah jodoh ya anemonya ini anem namonya ini udah jodoh dua ini jadi disuruh renak disini tapi tetep dikasih biaya biaya siapakan biaya listrik sama biaya jasa saya ngerawat baik banget kan orangnya ini mungkin nonton sekarang cuma orangnya memang kalau nonton gue gak pernah komen ya cuma ikut nonton gak pernah ikut komen diem aja gitu nanti kalau udah selesai live baru dia mas kalau main sps gimana wow kalau sps agak ribet teman teman sps yang pertama disiapkan airnya harus matur airnya harus stabil ini alhamdulillah sps nya udah nyaman dia udah adaptasi keluar pp nya gini kalau sps yang normal yang sehat gini dia keluar pp nya gini gondrong gondrong yang belakang juga sama itu ini juga keluar pe jadi dia udah nyaman disini kalau yang mau mati dia jadi putih warnanya jadi karang jahe nanti kemudian arus untuk karang sps dia itu sangat suka arus jadi usahakan arus nya kencang kemudian lampu juga kencang lampunya gak boleh yang ala ala gitu sih kalau sps ya guys oke sekarang kita kasih makan si koral lampunya dulu ya ini gimana ini ngasih makannya oh ya miskin mis lebih baik tak matikan aja untuk ini pompanya ya biar lebih enak ngasih makannya abut biar enak terbang terbang gitu ini penampakan dari atas ya sekarang siwal nya lihat gondrong banget ini aku baru kali ini punya siwalan yang gondrong gini teman teman tentaklenya panjang panjang jadi kayak karangan lemon siwal ini gak dijual buat koleksi tapi kalau ada penawaran melar ya dijual siwal nya gondrong gondrong panjang panjang kita kasih makan korang dulu pakai umami kita lihat respon si nemo nanti apakah dia akan makan juga kita kasih makan jamur dulu karena jamur ini yang paling doyan makan pokoknya kalian ngasih makan korang seminggu sekali aja jangan sering sering ini koral jamur jadi membelah membelah sebelumnya itu cuma satu sekarang dia membelah diri jadi tiga yang ini yang minta kasih makan ini yang depan ini yang ini dulu satu sekarang jadi dua nah kan kan ya dia ternyata nemo ikut makan umam gengs kan ditotolin tuh habiskan nemo jahil ya kamu ya aku kasih makan koral malah dimakan sama si nemo ini gak takut dia nemo nya pemberani banget dia gak takut sama aku aku ngasih makan dia ikut ikutan kita kasih makan yang ini aku seneng koral jamur ini kalau dikasihkan dia langsung responsif jadi yang ngasih makan tuh seneng orangnya juga seneng bukan hanya koralnya aja manusianya juga seneng kalau dikasih makan langsung responsif gitu ibaratnya ngasih makan bayi bayi jamur ini cepet banget manaknya ya jadi recommended banget buat kalian yang mau nyoba koral gampangan ya gampang gampang perawatan dan juga gampang manak ternyata ini doyan mangen umam iku dimakan bukan umaminya ditotolin sama sini mau habis kita masih makan dulu semuanya korak korak semuanya biar makan dulu ini ada rincang 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 seneng banget makan umami kita kasih makan semuanya kalau SPS semburkan ratas 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 gimana kabar kalian semuanya sehat sehat ya habis habis tuh lihat si nemo minta makan juga mangan umami udah itu umami nyata lagi dimakan dimakanin sama si Nemo nemu ini geragas ini habis sudah dimakan semua sama si Nemo kita lihat siapa mas mas kepin saya kamar ngambil SPS dari alam malah sampai rumah mati gak kuat di perjalanan saran gimana om aduh om kepin kalau ngambil dari alam itu pasti banyak matinya om ya udah kalau dari kalau dari alam itu pasti udah mati udah gak bisa karena dia udah langsung kaget kagetnya apa ya kagetnya di alam nutrisinya banyak tercukupi di akurum kita tiba-tiba menjomplang udah kaget langsung mati udah aku jamin langsung mati dari alam jadi mending beli yang udah adaptasi teman-teman yang udah di akurum lama misalkan menjual gitu tuh ini munyaya makan umami kalau pakai spektra v3 kita kira mampu gak mas sbs mampu 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 cuma untuk sbs nya taruh yang paling atas ya jangan dibawa biar spektrum nya itu lebih nangkep cahayanya yang paling atas soalnya yang rekom untuk sbs lampunya mati nyalo lagi kita kasih cendol juga kasih makan semua koranya teman-teman nemunya nakal rekom spektra itu ketika bagus bagus sampai sampai , sampai Terima kasih. 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 dia maksimal nyala itu udah bagus enggak enggak terlalu over lumutnya juga karena misalkan lampunya terlalu kenceng terlalu apa namanya lama nanti ya lumutnya gengs membuatnya nanti bludak nanti gampang lumutan gitu ya kakit story kalau lampu Sam Sam filter ya Sam filter itu kalau misalkan nggak ada makroalga ngapain kasih lampu enggak usah lampu Om kalau nanti di Sam filternya ada makroalga baru kasih lampu itu ya Om Kak Arseng Garin Terima kasih dua kali seminggu tak kasih dua kali seminggu Om soalnya kalau lumut habis Tommy ikut tewas Oh iya sih ya boleh-boleh lah kalau aku seminggu sekali Indra official treatment kalau koron bleaching Om sama ya tadi udah perhatikan untuk anemon kalau top leaching itu langsung kita pindah ke akuarium yang ada lampunya yang jangan kayak gini ya jangan pakai lampu gandila karena lampu ini enggak cocok alias enggak cukup untuk koral dan anemon berfotositasi selainnya istilahnya ya kita pindah ke akuarium yang memadai airnya bagus kemudian terjaga lampunya juga udah eh sesuai ya cukup untuk fotositasi skoro dan anemon nih anemonnya tadi kan tak pindah ke sini kan gelimbang-limpang namanya tapi respon ini mekar kok ini masih gelimbang lo nih anemon jagung ya gengs Hihi Eh kok sih join laminin mekar tapi nifangkan improving bales di ya ini tipnya masih kuning masih orang sih mengharusnya warnanya pink kum spots dari merah Mamiko kan Zoom Mereka ini pengen enaknya kalau misalkan ada ikannya kayak gini usil dia ya kita ngasih makan koral ikannya ikut-ikut makan gitu ya Om ya temennya kayak gitu kalau misalkan pakai rutin ganti air ya udah rutin ganti air aja dua minggu sekali udah cukup ya ya terus kalau ngasih makan seminggu sekali tapi kalau misalkan pas treatment gitu kasih makan seminggu dua kali enggak apa-apa Om daerah kalau bisa ya Hai korang sama korang butuh fotosintesis ya jadi butuh lampu-lampunya bukan asal lampu ya tentunya kalau misalkan asal lampu asal lampu ruangan atau lampu kandila ya jadinya kayak tadi itu bleaching lampunya paling enggak ya DIY itu ya yang habis sudah habis koral foodnya dimakan semua Hai Oke mungkin untuk hari ini sekian dulu ya gengs kita jumpa lagi besok semoga bisa live semoga ada ilmu yang bermanfaat dan kita bisa diskusi lagi besok ya sampai jumpa teman semuanya sampai jumpa selamat malam thank you gimana ini oh ini sih mana sih eh malam minggu ya sekarang hai hai